Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Salam damai untuk kita semua Dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang Bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali Memberikan informasi penting Yaitu ada kejutan di tanggal 30 Oktober 2022 Dan juga 31 Oktober 2022 Dan ada kejutan yang sangat Mengembirakan yaitu di tanggal 1 November tahun 2022 KPM bisa tersenyum lebar Teman-teman khususnya untuk KPM PKH Dan juga KPM BPNT Yang menunggu-nunggu pencairan PKH Atap keempat dan juga BPNT Alokasi bulan Oktober tahun 2022 Simak informasinya sampai dengan selesai Agar kalian tidak gagal paham dalam menyalah Informasi ini Namun bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel ini Mohon dukungannya untuk subscribe Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan info-info terbaru Dari channel Nauravlog Tentang bantuan dari pemerintah Nah langsung saja teman-teman Kita ke informasi selengkapnya Teman-teman Ada apa di tanggal 30 Oktober tahun 2022 31 Oktober tahun 2022 Dan juga tanggal 1 November tahun 2022 Kita bahas dulu yang tanggal 30 Oktober tahun 2022 Atau pada hari ini teman-teman Pada hari ini teman-teman Ada yang mulai pencairan Yaitu dari 450 ribu rupiah Sampai dengan 1 juta rupiah Yaitu adalah program Indonesia Pintar Teman-teman Bantuan ini sudah diturunkan Sebenarnya mulai tanggal 28 Oktober tahun 2022 Untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA Dari mulai 450 ribu rupiah Sampai dengan 1 juta rupiah Tentunya bank penyalurnya adalah bank BRI dan juga BNI Apabila kalian sudah memiliki rekening Silahkan ambil segera ke bank penyalur Ataupun ke pihak sekolah kalian masing-masing teman-teman Jadi penting kalian KPM, PKH, dan BPNT Yang mempunyai kategori pendidikan Mohon untuk segera diambil Bantuan program Indonesia Pintar ini teman-teman Kemudian kabar yang kedua Yaitu pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 Adalah Batas terakhir untuk proses verifikasi dan validasi data kemiskinan teman-teman Jadi pada tanggal 31 Oktober besok Adalah proses terakhir untuk proses verifikasi dan validasi Untuk bagaimana nasib KPM, PKH, dan juga BPNT Apakah layak untuk mendapatkan bantuan PKH tahap keempat Ataupun malah sebaliknya tidak mendapatkan bantuan PKH tahap keempat besok Jadi maka saya sarankan untuk kalian mengecek ke pendamping kalian masing-masing Apakah nama kalian sudah masuk ke dalam SK nominasi Ataupun belum teman-teman Agar kalian bisa tenang Kalian bisa mendapatkan bantuan PKH tahap keempat Atau BPNT alokasi bulan Oktober Ataupun tidak teman-teman ya Jadi kalian harus perhatikan Untuk tanggal 31 Oktober tahun 2022 Kemudian teman-teman Ada kejutan di tanggal 1 November tahun 2022 Ada apa di tanggal 1 November teman-teman Pada tanggal 1 November 2022 adalah Sudah mulai proses pencairan Ataupun sudah menentukan KPM mana yang masuk ke dalam SP2D Dan KPM mana yang masuk ke dalam data bayar teman-teman ya Pada 1 November Karena 31 Oktober sudah Proses verifikasi dan validasi berakhir Maka pada tanggal 1 Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah akan menentukan Mulai KPM yang masuk ke SK dan data bayar SP2D agar Bantuan PKH tahap keempat Dan juga BPNT alokasi 10 Bisa segera dicairkan Seperti tahun yang lalu di PKH tahap keempat 2021 Itu dicairkan Sekitar tanggal 3 November tahun 2022 Maka tinggal sekitar 4 hari lagi Perkiraan PKH tahap keempat akan segera dicairkan Maka segera persiapkan Seperti KKS Tidak boleh dipegang oleh siapapun Kecuali KPM itu sendiri Kemudian tidak boleh Atau bisa dicek Kalian tahunya sudah expired Ataupun sudah ada luar saat atau belum Karena dapat mengakibatkan Nantinya bantuan tidak bisa masuk ke dalam Rekening KKS Merah Putih Nah itulah teman-teman informasi lengkap Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb